Istilah keling tidak kami sukai, karena lebih bersifat seperti ejekan. Dalam bahasa India, aroma rempah bumbu kari sungguh menggoda aku. Semua masakan ini... Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakalan video reaksian. Dan nampaknya guys, ada beberapa satu info dan juga mengenai tentang di Indonesia. Yaitu ada kampung India yang berada di Indonesia. Kalau Tiongha, orang China, orang-orang yang daripada Malaysia ataupun mana-mana pun. Tapi pada kali ini guys, saya terdengar satu kampung India yang berada di Indonesia. Adakah mereka fasil dalam bahasa Indonesia guys? Saya pun tidak tahu, tapi ini akan membuatkan angka rasa dapat memberikan jawapan kepada angka guys. Iaitu dengan judulnya, Suasana Negeri India di Kampung India di Medan guys. Dan merupakan daripada channel Official Net News. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, komen, share dan juga subscribe channel Official Net News. Jadi guys, apakah cerita mengenai tentang kampung India yang berada di Medan guys? Tanpa membahas-bahasi guys, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Ayo guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Kembali di Net24. Net24, Suasana Negeri India. Kalau misalnya kayak aku nih belum sampai ke India, ingin merasakan eksotikanya, makanannya. Kita bisa datang ke Medan, Sumatera Utara. Walaupun di sana nggak ada touch mahal sih ya, Lisi. Oh, di Medan Sumatera guys. Tapi di sana ada kampung yang dijuluki Little India, namanya adalah Kampung Madras. Bener, Kampung Madras ini juga dijuluki Kampung Keling, tau dong kira-kira kenapa? Kau, karena sebagian warga yang menetap, kebanyakan warga yang menetap di sana ini rata-rata berkulit gelap. Tapi jangan salah, Lisi, di sana ini makanannya enak-enak semua. Makanya dijuluki juga sebagai surga kuliner Asia dan Indonesia. Wah! Mesti coba ya. Di Kampung Medan, Sumatera. Kampung Keling. Perayaan Adi Mahapuja adalah upacara yang digelar orang India untuk menolak bala. Dupa, doa, dan nyanyian persembahan kepada para dewa adalah bagian dari ritual ini. Saya melihatkan guys, di India ini, orang-orang India yang berada di Medan ini, sama seperti cara mereka beribadat, cara mereka orang kata, iyalah, dari segi ibab agama mereka itu sama dengan di negara India guys. Ah, kira-kira sama guys. Tapi, bedanya adalah mereka tinggal di Indonesia, di Kampung Medan. Dan yang India itu pula memang ada di negara India lah macam itu. Tradisi yang diperingati satu tahun sekali pada bulan Adi di Penanggalan India. Biasanya jatuh antara bulan Juli dan Agustus. Perayaan Adi Mahapuja merupakan perayaan terbesar umat Hindu India, terutama Agustin. Perayaan terbesar. Perayaan ini bukan di India, tapi di Kampungku. Kampung Madras yang lebih dikenal dengan Kampung Keling. Kampung Keling. Terletak di kecamatan Polonia, Kota Medan, kawasan ini dihuni oleh warga keturunan India sejak tahun 1873. Oh, 1873 lagi guys. Nenek Boyang Kami, bangsa India Tamil, datang ke Medan untuk mengadu nasib sebagai pekerja di perkebunan dan menjadi kundi kontrak. Awalnya hanya 25 orang saja, tapi terus berkembang sampai sekarang. Terus berkembang guys. Kampung Keling menjadi salah satu kebanggaan Kota Medan. Little India adalah sebutan lain buat Kampungku. Little India. Di sini masih banyak kuil umat Hindu. Yang terbesar adalah kuil Sri Mariaman. Nama Kampung Madras sekarang lebih sering digunakan. Istilah Keling tidak kami sukai karena lebih bersifat seperti ejekan. Dalam bahasa India, tak ada istilah Keling. Tak ada istilah Keling guys ya kalau kita sebut tentang Keling sebab dia banyak kepada ejekan lah. Tapi lebih dikenali sebagai Kampung Medan, India guys. Ataupun Little India. Kayak je macam tu lah. Wah guys, kejap guys. Betul ya. Saat ini keturunan India yang ada di Medan bukanlah mereka yang datang langsung dari India. Kami adalah generasi ketiga atau keempat dari pendatang awal. Bahkan banyak yang sudah tidak bisa berbahasa India. Ada sih yang memang karena di keluarganya itu setiap hari udah ngomong gitu. Ada yang cuma bisa ngerti, ada yang juga bisa ngomong. Kami adalah orang Indonesia walau memiliki keturunan India. Tetap orang Indonesia. Kami lahir dan besar di sini. Tapi tetap menjaga tradisi nenek moyang kami. Ah, betul. Sebelum mengikuti perayaan Adi Mahapuja, ada beberapa persiapan yang aku lakukan. Sebagai keturunan India, aku tak meninggalkan tradisi perawatan kecantikan ala India. Perawatan kecantikan yang khas seperti waxing dan trading alis masih biasa aku lakukan. Kali ini, aku akan melakukan trading dan memakai mehandi. Membentuk alis dengan keterampilan khusus menggunakan seutas benang membuat alis menjadi lebih cantik. Teknik ini bahkan mempertahankan bentuk alis lebih lama dibandingkan dicukur atau dibentuk dengan menggunakan silet. Tapi buat yang belum terbiasa, teknik ini akan terasa sakit. Lalu ada mehandi. Melukis tangan dan kaki dengan ornamen khas India. Dulunya, mehandi hanya dipakai oleh para pengantin. Fungsinya sebagai penanda bahwa wanita yang memakainya tidak bisa lagi diganggu. Tapi sekarang sudah mulai bergeser. Dari pertimbangan keamanan menjadi pemanis penampilan. Banget kain warna tato ala India ini sudah lebih beragam. Kalau dulu cuma satu warna, sekarang ada beberapa pilihan warna. Ada beberapa pilihan warna guys. Kain sari juga tak bisa lepas dari tradisi warga kampungku. Biasanya aku membeli kain sari untuk perayaan maupun acara pesta. Walau terbilang cukup mahal karena diimpor langsung dari India, kain sari sudah menjadi bagian yang tak lepas dari kebudayaan kami. Sehelai kain sarinya bisa mencapai ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Terutama kain sari modern yang dimodifikasi dengan kristal-kristal Swarovski. Setelah memilih kain sari, kurang lengkap rasanya tanpa aksesoris. Saat memilih kain sari, gelang, anting, dan kalung melengkapi penampilanku. Tapi untuk perayaan kali ini aku memilih menggunakan baju Punjabi. Baju ini lebih kasual, sehingga lebih cocok buat anak muda seperti aku. Perayaan seperti ini selain melestarikan tradisi, tapi juga menjaga kesatuan kami. Sebenarnya masih bisa bikin anak-anak muda Tamil itu masih bisa sering datang, ke kuil itu karena perayaan-perayaan. Setelah selesai berdoa, ini acara yang ditunggu-tunggu, yaitu bubur. Campuran bubur gandum dan bubur beras dengan toping sayuran ini tak boleh ketinggalan. Kami percaya, ini membawa keberkahan karena sudah didoakan oleh pendeta yang disertai ritual mengelilingi kuil. Bubur memakai siklus kehidupan, di mana saat kita bayi, sakit, dan tua akan memakan bubur. Ada juga acara makan bersama sebagai bentuk syukur kepada para dewa. Aroma rempah bumbu kari sungguh menggodaku. Semua masakan ini menggunakan sayuran sebagai bahannya. Seperti makanan vegetarian ya. Hmm, nikmatnya makan beralaskan daun pisang. Ternyata ada alasannya loh, daun pisang digunakan sebagai alas. Pohon pisang tumbuh hampir di berbagai belahan dunia dan semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Maksudnya, agar kita sebagai manusia, kita bisa hidup di mana saja serta bermanfaat untuk siapa saja. Betul, betul. Tradisi dan budaya India memang sangat kental di kampungku ini. Tapi sudah terjadi akulturasi dengan warga etnis lainnya. Ya karena kami juga udah ngebaur sama yang lain, terus kami juga kan sekolahnya ngebaur, gak ada yang tempat yang sama gitu. Udah belajar untuk dekat sama yang lain juga, jadi gak ada pengalaman-pengalaman yang buruk entah apa karena masalah minoritas, gak ada. Kampung Madras tak lagi didominasi oleh etnis Tamil India. Kesulitan ekonomi yang terjadi membuat banyak etnis Tamil yang memilih untuk meninggalkan kampung Madras. Kini, kami yang tinggal di sini hidup berdampingan dengan etnis keturunan Tionghoa. Bahkan jumlahnya sudah lebih banyak dari kami. Walau begitu, kita tak dipindahkan oleh suku karena kita semua orang Indonesia. Ya, betul. Ya, Fik, dulu kampung ini ternyata namanya itu adalah Patisa. Karena, tapi kemudian dirubah guna mencerminkan tanah asal warga keturunan India yang tinggal di sana. Akhirnya jadi kampung Madras. Tapi sayang kurang populer namanya. Akhirnya berubah lagi jadi kenal kampung Keling. Sejak itu baru mulai populer dan dikenal masyarakat. Waduh, berarti sudah melalui tiga ganti nama ya. Tiga kali ganti nama. Tiga ganti nama. Plus satu julukan lagi yaitu Little India. Tapi ngomong-ngomong soal Little India, saya jadi ingat kalau misalnya tidak hanya di Medan, Sumatera Utara, tapi negara tetangga kita juga punya Little India ya. Misalnya. Di Singapura ada. Di Malaysia, di Kuala Lumpur juga ada. Semoga Little India di Medan ini nggak kalah sama macam negara ya. Bangga kita ya. Bangga dong. Iya. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Official Net News. Di mana kita dapat saksikan suasana negeri India di kampung India di Medan guys. Apa yang saya dapat lihat ataupun apa yang saya amati guys adalah mengenai bagaimana orang India yang tinggal di kampung Madras di Medan guys ya. Walaupun mereka keturunan India tetapi mereka adalah orang Indonesia. adalah orang yang dilahirkan di Indonesia dan berbahasa Indonesia memang sangat-sangat fasih. Tadi pun Angka rasa kaget ya guys ya. Rupa-rupanya mereka memang fasih dalam bahasa Indonesia. Tetapi mereka tidak akan dapat ya melupakan orang punya kesatuan dari segi keturunan mereka sebagai seorang India. Berketurunan India. Tetapi walaupun bagaimanapun mereka tetap menjunjung ya negara Indonesia sebab mereka adalah orang Indonesia. Oke guys, apa yang kita dapat juga saksikan ialah bagaimana ya kampung di Medan di sana kita dapat melihat budaya mereka dapat menghidupkan lagi suasana tradisi adat keturunan orang India. Dan itu membuatkan mereka sangat-sangat orang kata memang kita kelihatannya seperti berada di negeri India guys. Haa, macam itulah. Tapi walaupun bagaimanapun mereka tetap berada di kampung yaitu berada di kampung Indonesia. Jadi itu benda yang sangat-sangat bagi Angka, sangat spesial, sangat-sangat bagi Angka menarik untuk sama-sama kita melihat bagaimana ya orang-orang India yang tinggal di Indonesia. Mereka sangat-sangat pasif dalam berbahasa Indonesia. Wow, sangat-sangat menarik dan saya ucapkan inilah kebanggaan orang Indonesia. Pelbagai kaum, pelbagai suku bangsa yang tinggal di Indonesia. Wow. Oke guys, apapun itu adalah salah satu perkongsian yang sangat-sangat mantap, sangat-sangat hebat untuk kita jadikan sebagai satu pengetahuan pada Angka, terutamanya mungkin kepada anda ataupun kalian yang tengah menonton guys. Oke guys, apapun itu sahaja daripada Angka, kita perkongsian dan juga video yang Angka tampilkan kepada anda semua. Kita akan bisa ketemu lagi guys. Dan apapun, Angka mohon maaf kalau ada beberapa kata-kata yang boleh menguruskan hati kalian. Hati-hati para penonton yang tengah menonton video Angka. Oke guys, itu sahaja daripada Angka. I love you Malaysia. I love you Indonesia. I think for you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.